ya enggak mungkin kan tapi kalau semut itu diperjalankan oleh manusia mungkin kita taruh mobil di Bogor ada semut di atas mobil kita kita pulang semut ngikut dari mana Mas dari Bogor mungkin nggak kata temen-temennya nggak mungkin nih sering nih saya karena punya pondok pesantren di daerah Bogor itu kalau saya taruh mobil ya dibawa pohon semut ngikut saya ingat jadinya ya seperti kemarin begitulah Islam tidak mungkin nabi dari masalah Arab ke masjid-masjid perjalanan itu empat hari tapi hanya sebahagian mereka beliau diperjalankan kemudian dan masih aksa sidratil muntah nggak logis nggak masuk akal tapi ini nabi kita diperjalankan bukan jalan sendiri subahana di awal dengan kalian subahana maksuci Allah ini diingatkan jangan sampai kita menyamai Allah dengan makhluknya kan lanjut dengan miros ketika nabi miros ini mulai banyak mahat-mahat yang keliru nabi ketemu Allah nabi jumpa dengan Allah nabi berbicara dengan Allah dimana sidratil muntah berarti Allah ada di atas padahal sudah diingatkan oleh subahana mahasuci Allah jangan sampai menyamakan Allah dengan makhluk kalau Allah ada di atas berarti Allah membutuhkan tempat padahal jelas dalam hadis sahih kan Allah wala makan Allah ada belum ada tempat wabadaan khalaqan makan kala wala makan setelah Allah ciptakan tempat Allah ada sebagaimana ada nggak butuh tempat beda kayak kita nggak punya rumah bikin rumah karena kita lemah akhirnya kita punya rumah Allah nggak butuh tempat masa Allah butuh makhluk tempat itu kan makhluk makhluk yang Allah ciptakan kenapa Allah yang membutuhkan makhluk lehsaka mislihi syaih Allah tidak sama dengan makhluk syaih pun itu kalibatikal menurut sebutnya nakira kalau nakira itu artinya umum ya bukan sebagian semuanya Allah tidak sama dengan makhluk pokoknya yang namanya selain Allah itu makhluk sejadah makhluk rumah makhluk arah makhluk cahaya makhluk tempat makhluk sudah diingatkan ahh Subhanallah subhanallah sub furnace Allah selepas makhluk ini tangan tiba terdekan uluw han Otag hiyman jangan sampai menyamakan Allah dengan makhluk pria melek tenga muram Krist case kan dengan mendapatkan soldalam aver Bagaimana terdampak boleh menyamakan fikiran suara KP說 Allah subhanahu wa ta'ala paham Allah berbicara Allah berbicara tanpa huruf tanpa suara nanti kita Allah berikan pemahaman perintah sholat yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu nanti kita akan baca di cerita ini 50 jadi 5 waktu tapi kita bersyukur 5 waktu tapi pahalanya 50 kan begitu luar biasa umat Muhammad infak 1000 pahalanya 10.000 1000 maksudnya itu kalau 1000 apalagi kalau 10.000 apalagi kalau 50 semakin besar berpikir 10.000 lumayan berpikir 10.000 bila hati wala saw hai 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 paham nah kenapa perintah sholat itu disampaikan bukan ketika tabi kita ada di bumi ini menunjukkan perintah sholat itu perintah yang organ yang sangat penting yang tiada